Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita lihat yang versi custom-nya nih, ya. Versi custom yang pertama yang mau kita bahas adalah yang berwarna hitam, teman-teman sekalian. Jadi, ini hitam-nya boleh dibilang nggak kayak yang asal hitam gitu doang, tanpa ada finishing, ya. Kalau kita misalkan bandingkan dengan hitam yang aslinya itu kayak gini, ya, teman-teman sekalian, ya. Hitam dope biasa, warna hitam dope, ada stripe warna kayak warna emas gitu. Sementara yang versi custom-nya seperti ini, ya. Nah, apa yang dilakukan di sini? Pada dasarnya, basis warna hitam-nya masih sama, namun di bagian tank-nya ini dikasih kayak siluet-siluet part mesin, ya. Ada kayak piston, ada busi, segala macem tuh di situ tuh. Ada stang piston, gear, segala macem. Dan dikasih, apa namanya, detail lambang sayap Honda yang warnanya sekarang lebih emas gitu. Sementara tulisan CB150R-nya juga emas. Jadi ini lebih kebanyak emasnya, teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat di versi yang standar tuh emasnya diginian, di sini ada tulisan CB, di sini strip-nya emas tapi nggak ada tulisan CB-nya gitu loh, teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu, sama ada beberapa part aksesoris asli, ya. Seperti kayak tank vet dan juga fuel cap tutupnya, ya, fuel cap yang tutup. Sementara setangnya, kalau menurut saya, ini tuh setangnya kayak setang standar, cuma dicat ulang, warna hitam gitu ya, setang standar. Lalu kita bisa lihat juga ada perubahan di part ya, di handlebar, dia menggunakan rizoma. Menggunakan rizoma, ini besi gitu ya, cuma ada kayak sedikit karetnya. Lalu kalau kaca spionnya diubah menjadi bar end, di bagian ujung. Saya nggak tahu ini mereknya apa. Kita bisa lihat juga penggantian dari master rem, juga dipakaiin di sini. Sementara saklar-saklar semuanya masih standar, speedometer juga masih standar, teman-teman sekalian. Ada sedikit diturunin suspensi depannya, ya, ada sedikit diturunin dikit suspensi depannya. Dan juga, kita bisa lihat juga di bagian headlamp, ya, di bagian sisi samping sebelah, apa ya, sebelah kanan, sebelah kiri. Itu ya, bagian kopeng, ya, boleh dibilang, ya, itu juga dikasih kayak siluet, kayak gitu, teman-teman sekalian. Dan warna emas ini, memang menurut saya sih, memang jadi kayak yang sejalan dengan kehadiran suspensi depannya. Yang juga, boleh dibilang, warna emas. Ya, kita bisa lihat lagi ke front fender depan, juga dikasih kayak siluet, ya, teman-teman sekalian. Siluet warna emas kecil, ya, tapi ini nggak terlalu signifikan kelihatan, gitu ya. Dan ada hadir kayak stripe, teman-teman sekalian, ya. Sementara ban-nya keren, ya, dia pakai Michelin, Mission Road, ya, Mission Road, dan bisa kelihatan di sini depannya tuh. Keren, ban Michelin tuh kayak gini. Jadi kayak gaya-gaya ban-ban, apa ya, Supermoto, tapi bukan ban Supermoto sih, boleh dibilang seperti itu. Sementara kita bisa lihat lagi di bagian headlamp-nya dikasih kayak lapisan, teman-teman sekalian, ya, dikasih kayak lapisan emas, kayak gitu. Handlebar-handlebar-nya semua diganti, ya, menggunakan brand RCB di sini. Baik kanan maupun kiri, ya, itu master rem segala macem berubah, gitu ya, teman-teman sekalian. Untuk racer nggak banyak perubahan, ya, tangki sebelah kanan dan sebelah kiri sama, masih menggunakan kayak ketambahan rona-rona siluet part dari motor, gitu, part-part teknis dari motor, gitu ya. Sementara kalau kita mau sedikit agak ke bagian bawah, ya, engine. Perkira-kira ini engine-nya masih standar, namun beberapa bagian itu dicat hitam. Jadi memang pada dasarnya motor ini selain warna emas, hanya ada warna hitam. Ya, itu jadi seperti itu, teman-teman sekalian, apa ide, ya, ide dasar dari motor custom dari CB150R ini. Jadi hanya ada warna emas dan warna hitam, framenya dikasih warna hitam, gloss, sementara engine-nya menggunakan warna hitam yang dock. Semuanya pasti udah yang namanya temperature resistant, gitu, food pack-nya diganti, food pack racing, dan juga master rem belakang dari RCB. Kita bisa lihat juga, ini saya nggak tahu nih, makurnya ini baru lihat, ya, R-A-V, kenapa ya, bacaannya ini. Jadi ini pokoknya udah pakai knalpot racing, pada dasarnya seperti itu, namun dia tetap menggunakan O2 sensor. Balik ke bagian belakang, ini hadir kayak kustomisasi di bagian jok. Ya, bagian jok ini keren, teman-teman, misalnya, ini bisa jadi inspirasi. Jadi kayak dikasih bantalan juga, sehingga di bagian tempat kita duduk itu jauh lebih keset dan juga jauh lebih tebal. Ya, kayaknya sih ini pakai MBTEC Riders, ya, kalau dilihat dari contour dari ininya, kita bisa lihat lagi di bagian belakang itu, fender eliminator-nya dipakein. Teman-teman dikasih kayak bar panjang lebih panjang jadinya, jadi nggak hanya nempel langsung di atas. Nah, gitu, jadi dikit lebih panjang. Sementara lampunya tidak banyak berubah, teman-teman sekalian. Ya, masih lampu standar, namun dikasih kayak lapisan, jadi pada dasarnya terlihat lebih smooth. Kayak gitu, kalau misalnya ngeliatnya ya, jauh lebih smooth. Motor ini menggunakan, apa namanya, seat coal di bagian belakang yang juga seat coal-nya juga dikasih rajahan siluet part-part dari motor. Ya, jadi seperti itu, teman-teman, ini adalah bagian dari sisi sebelah kanan. Ya, boleh dibilang jauh lebih kelihatan lebih berisik banget gitu, walaupun part-partnya nggak banyak berubah. Kayak misalkan sparkboard juga masih sama gitu loh, teman-teman sekalian. Jadi, sementara di bagian belakang juga, kalau ini ada sedikit perubahan nih ya, di bagian sparkboard-nya aja. Sparkboard-nya jauh lebih gede. Oke, dan ini nempel banget ya, dengan ban Michelin yang ukurannya itu sekarang udah ke ring 17. Saya lihat dulu nih, muter soalnya nih, apa namanya, ukurannya ini udah gede banget, udah 150 ternyata teman-teman sekalian ya. Dengan menggunakan velg yang udah boleh dibilang berubah, ini kayaknya velg CBR 250 nih kelihatannya ya. Gitu loh, teman-teman sekalian. Nah, kita bisa lihat juga di paparan daerah sebelah kanan, kiri ya. Nah, ini pakai CBR 250RR, ini swing arm ya, teman-teman sekalian ya. Ini jelas banget nih swing arm dari CBR 250RR dengan suspensi belakang. Itu ketambahan dari YSS, YSS series kayak gitu. Jadi gede banget, sprocket-nya juga, dan pakai velg-nya semuanya, baik depan maupun belakang, itu menggunakan velg yang lebih lebar. Motor ini juga menggunakan crash guard, di bagian samping, basis-nya boleh dibilang motor ini jauh lebih keker. Tengah sekalian ya, yes, jauh lebih keker. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman sekalian, bahwa memang banyak kan memang hanya kehadiran cet-cet hitam kayak gitu ya. Apa namanya, di mana, kombinasi antara hitam dengan dot. Jadi memang detail-nya ini boleh dibilang hanya menghadirkan motor ini menjadi jauh lebih kekar dan jauh lebih muscle kayak gitu. Untuk yang custom pertama ini, teman-teman sekalian, dengan menghadirkan beberapa part-part yang boleh-belang aftermarket ya, kayak RCB, dan terus ada kayak rizoma di stang, dan segala macem. Dan juga menghadirkan beberapa part dari abangnya, ya, CBR 250R, ya. Di velg maupun di swing arm belakang, ya, swing arm belakang. Saya nggak tahu, mungkin juga suspensi belakangnya juga diganti gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Cuma memang, dengan diginiin aja, CB150R, stryfair tuh terlihat jauh lebih keker gitu loh, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi terlihat lebih keker banget sih. Ya, kita bisa lihat di sini lagi. Nah, yang kedua, kita bisa lihat di sini, ya, versi yang kedua adalah versi apa ya di menunggu ini. Bisa kita akan membaca dulu namanya, ya. Ini itu urban sport ya, buat sebenarnya namanya urban sport, ya, seperti itu, kita akan lihat. Karena dia namanya urban sport, maka dia menghadirkan kayak warna-warna yang jauh lebih cerah gitu loh, teman-teman sekalian. Jadi ini boleh dibilang kalau teman-teman bisa lihat, itu hanya menghadirkan, apa namanya, kayak warna hijau yang, apa namanya, yang boleh dibilang, yang mencolok, boleh dibilang seperti itu ya. Jadi ini hijau yang mencolok, di bagian south kita bisa lihat juga, terus ada sedikit di bagian velg, di depan, di velg belakang, namun boleh dibilang, tidak banyak menggunakan part aftermarket di utupenya versi yang ini. Kita bisa lihat juga ya, hanya menggunakan part-part yang standar banget gitu ya. Kita bisa lihat, kita bisa lihat suspensinya juga tidak banyak berubah, suspensinya tidak banyak berubah, kita bisa lihat juga, hanya kayak mental handle frame, menggunakan RCB juga, RCB juga, dan juga menggunakan beberapa part asesoris aslinya Honda. Nah, kayak misalkan radiator cover di sini ya, radiator cover, habis itu kayak windshield, windshield gitu. Dan kalau kita bisa lihat dari depan gini, ini kayaknya bakalan merupakan konsep yang, kayaknya bakalan lebih banyak dipakai di beberapa komunitas ke depan. Jadi nggak terlalu banyak menghadirkan perubahan-perubahan ya, perubahannya. Kita bisa lihat lagi, detail, kita bisa lihat dari segi engine juga tidak banyak perubahan, set, warna, segala macem, hanya menggunakan, apa namanya, tempelan aksesoris resmi dari Honda, lalu footpacknya diganti menjadi menggunakan RCB. Jadi, swing arm-nya sendiri masih menggunakan, swing arm standar, ya dengan, apa namanya, untuk, apa namanya ini, untuk rear hugger-nya juga, masih standar buat teman-teman sekalian ya. Sementara kita bisa lihat juga, untuk velg-nya masih sama standar, hanya digunakan kayak bichet baru gitu, teman-teman sekalian. Dengan sprocket, sprocket-nya sedikit berubah, namun dia tetap menggunakan 6 titik, ya 6 titik sprocket belakangnya. Kita bisa lihat lagi, ya di bagian, apa namanya, untuk velg depannya juga tidak banyak perubahannya, perubahan dicet aja. Kayak misalkan frame-nya juga ikutan dicet, dengan warna hijau stabilo kayak gitu, dan juga di bagian seat call-nya juga berubah. Dan untuk tanky-nya ini keren, ada tulisan CB di situ. Nah, jadi seperti itu. Di bagian belakang dia menggunakan kayak rear fender replacement ya, yang dari juga aksesoris resmi Honda, dan kita bisa lihat, apa namanya, sparkboard lagi. Kenal code menggunakan pro-liner racing S-Bose. Nah, jadi seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, ini keren-keren ya, kita bisa lihat lagi di sini. Dan untuk bagian tank gak banyak berubah, hanya mengganti lever, terus habis itu ujung jalur, dan juga grip dari RCB. Dan kata spion, kata spionnya yang jadi lebih kecil. Ya, jadi ini ada dua, teman-teman sekalian. Jadi, ya, konsep desain yang bisa jadi inspirasi teman-teman sekalian dalam meng-custom Honda CB150, teman-teman sekalian. Itu aja, silahkan pilih sesuai dengan jiwa teman-teman sekalian untuk Honda CB150. Itu aja, semoga menginspirasi, semoga bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.